Di video kali ini, kita akan belajar cara membuat file ISO Dimana file ISO ini sering digunakan untuk membungkus file-file sistem operasi Misalnya seperti Windows, Linux, dan yang lainnya Agar bisa membuat file ISO, teman-teman harus menginstall yang namanya aplikasi PowerISO Aplikasi ini bisa di-download di internet ataupun di situs resminya Setelah di-download dan di-install, lalu buka aplikasinya Pada contoh ini, kita akan membuat file ISO untuk Windows 10 File Windows 10 ini saya copy dari CD ke PC Jadi bentuknya file-file seperti ini Agar file installer Windows 10 ini bisa kita gunakan lagi Misalnya untuk menginstall melalui flash disk atau di-burning ke CD File ini harus kita jadikan ke dalam file ISO lebih dulu Klik CTRL A melalui keyboard untuk menandai semua file Lalu drag ke dalam aplikasi PowerISO Perlu teman-teman perhatikan bahwa yang di-drag adalah file-file di dalam folder root Bukan folder Windows 10-nya Misalnya seperti ini, ini kita hapus dulu Kemudian di-drag ini adalah salah yang benarnya yang pertama tadi Kita hapus lagi dan dikembalikan Ini adalah yang benarnya Kita hapus dulu biar bersih Kita drag ulang CTRL A lalu drag ke dalam aplikasi PowerISO Langkah terakhir adalah simpan ke dalam file ISO Klik Save Lalu pilih format Pastikan memilih format ISO Kemudian buat nama sesuai dengan nama file Di sini saya mencontohkan saja Kita buat dengan nama contoh Lalu tentukan tempat penyimpanan file ISO Kita simpan saja di drive D Lalu klik Save Menyimpan file ini memerlukan waktu beberapa menit Sesuai dengan ukuran file tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yes, semua melihat när channel ini Terima kasih telah menonton! setelah selesai teman-teman dapat mengecek file isonya di tempat yang disimpan tadi tadi saya menyimpannya di drive-d dengan nama contoh format iso nah ini dia sudah berhasil terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel kami jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya